Ini dia si jali-jali Ini dia si jali-jali Lagunya enak baru sekali Ini dia si jali-jali Ini dia si jali-jali Jadi Pak Iblas Tapi buat tugas-tugas Pak Iblas Rapid dulu semuanya Semua dong harus Kalau sebelum orang sehat kita harus sehat dulu Pak Berapa orang itu Pak Iblas? 7 orang Ketua jarang Ini Pak Ini ketua KPPS-nya Pak Pak ketua nih Ketua KPPS 05 Pak bedanya apa nih Pak kemarin-kemarin nih Pak nih? Bedanya Bedanya lebih ke protokol kesehatan Ada protafnya Jadi orang datang Diperiksa suhu Cuci tangan Nanti begitu Setelah saya mendaftar Dikasih Sarung tangan plastik Untuk pencoblosan Nanti setelah mencoblos Sarung tangannya bisa dibuang Dan kembali cuci tangan Terus sama Sebisa mungkin kita mengurangi Fisikal Sorry Mengurangi Apa namanya? Kontak fisik Dalam artian Menjaga Menjaga jarak Itu salah satunya Terus nanti biasanya Untuk tinta yang biasanya dicelup Sekarang ditetes Bedanya itu sih Secara keseluruhan Sama Apa namanya? KPU udah lebih canggih pastinya Karena Semua daftar pemilih Terus Reka Pasir penguatan suara Langsung online Jadi Kita bisa dapat Untuk quick count Hasilnya jauh lebih Jauh lebih cepat Dan jauh lebih Apa namanya? Akurat Teh daunnya habis Pakai teh Akurat Penyemprotan gak Pak? Enggak Yang masuk itu Enggak ada penyemprotan Kita steril Ya nanti ada Penyemprotan Disinfektan Bersalah Jadi tempat itu Disterilkan Cuman yang Yang berangkat Itu kan nanti Di undangan itu Ada pak Di undangan itu Ada semuanya Tercantum Mereka harus bawa pulpen Artinya apa? Pada saat pencoblos Dia gak bisa pakai Boleh pakai pulpen Dia sendiri Buat pencoblos Pencoblos apa? Kartu suara itu Kalau dulu kan Pakunya bisa dipakai rame-rame Iya kan Disediakan paku Tapi dia Kalau sekarang dia bawa pulpen Dia bisa Pakai pulpen pun Dia bisa mencoblos sendiri Tanpa paku Kalau memang gak mau megang paku Yang disediakan Dia bisa pakai pulpen Oh gitu ya Tapi pemilih gak perlu rapid ya? Pemilih gak perlu rapid Tapi Seluruh petugas KPP Rapid Wajib Jika ada yang Reaktif Maka gak bisa Harus diganti orang Baru jauh-jauh tuh Ya Waktunya Dan Karena Sekarang Semuanya Sistemnya Barcode-nya Harus difoto Pak Jadi Absensinya Bisa pakai Barcode Absensi apaan tuh? Ada bagian Ada si Recap Ada si Pangsi Lebih minimalisir Meminimalisir Kecurangan Dan Report Lebih cepat Sampai ke KPU Jadi gak harus Gak harus Kalau dulu kan kita Amin perhitungan Kita semua bikin manual Terus angkat-angkat Angkat-angkat semuanya Koper semuanya Ke kelurahan Baru dicatat sama kelurahan Baru Itulah seperti itu dulu Dibikin di berita acara semua Kalau sekarang gak Tanpa barang kita belum angkat Mereka sudah terima hasilnya Siapa yang menang Siapa yang menang Di TPS 05 Pokoknya Bapak Ibu semua No goal put Kalau goal put Gak asik Ini TPS berapa nih Pak TPS 05 Khusus Khusus untuk RT 04 Warga Pamres Warga Pamres khusus Tidak ada terima orang luar Berapa Pemilih Pak 174 Di DPT nya Jadi ketuanya siapa Pak Adi Pak Adi Jadi Nanti di undahan itu Ada Ada yang undahan Yang kemarin diterima Sama Bapak dan Ibu Semuanya itu ada barcode nya Barcode nya itu tolong Jangan sampai Lecek atau Dilipat Ataupun tercoret Karena nanti barcode itu Akan kita scan buat Apa Data kehadiran Atau data DPT Semua dicocokkan Semua di barcode Boleh masuk Tapi kalau misalnya Bawa formulir Cek Gak bawa KTP Harus pulang ambil KTP Harus pulang ambil KTP Oh berarti kuncinya KTP ya Kuncinya KTP Karena KTP itu verifikasi Apa Verifikasi data DPT Jadi yang pertama Harus menyocokkan data KTP Dengan data DPT Kita jadi bagiannya Om Radi nanti itu Pokoknya begitu datang Formulannya diambil KTP diambil Diisi daftar nama Nanti dikasih ke Pak Ikhlas Pak Ikhlas memverifikasi Oh ini namanya ada di DPT Terus kemudian Direkam di Sipangsi Bahwa ini sudah memilih Pokoknya gitu Karena Yang penting itu ada KTPnya Kalau gak ada KTP Harus pulang Tapi kalau Gak ada C pemberitahuan Dia ada di DPT Boleh Bisa Kalau misalnya punya KTP Tapi dia misalnya Apa namanya Gak ada di DPT Boleh ngobrol Setelah jam 12 Karena itu jatuhnya Pemilih tambahan Pemilih tambahan Tapi berarti Isinya Absennya manual Absennya nanti Manual Yang dari Yang Om Radi itu Absen manual Nanti absen Sipangsi Yang elektroniknya Di bypass Jadi dua kali absen ya Dua kali absen Karena absen manual Harus tetap diserahkan Absen Sipangsi itu Untuk meminimalisir Orang gak nyoblos dua kali Karena begitu nanti Misalnya nih Pak Ikhlas nyoblos disini Sama nyoblos di Depok Begitu masukin nomor Nicknya Nah udah terekam Kalau misalnya Udah nyoblosnya di Mamres Yang di Depok Udah gak berlaku Gitu Ya lebih canggil Pak Ikhlas lebih semangat Apa gimana nih Tahun ini Pak Ikhlas nih? Harusnya lebih semangat Dan pasti lebih semangat Karena ini kemungkinan Hanya terjadi Sekali ini saja Berharapnya tidak terjadi lagi Artinya Pilkada pada saat Masa pandemi atau covid ini Hanya sekalilah Kalau dulu kan Bilkada orang datang Absen Langsung nyoblos Tintanya dicelup Gitu kan Sudah selesai Kalau pulang Gak ada masalah Kalau sekarang gak bisa Semuanya Harus clear Bersih Datang pakai sarung tangan Datang harus Datang sarung tangan Kita sediakan Datang harus pakai masker Bawa alat tulis sendiri Bawa pulpen sendiri Kemudian bawa KTP Dan membawa Kartu undangan Gak apa-apa sih Kalau kartu undangan gak dibawa Asal ada KTP bisa Asal ada di DPT Ada daftarnya Asal ada namanya di DPT Nanti apa Dikasih apa Sarung tangan Dikasih sarung tangan plastik Pada saat masuk Pasal masuk ya Jadi Semua protokol COVID Dijalankan Dan insya Allah Bersih Bersih aman ya Ya aman Jangan khawatir Karena kita janti Juga sediakan musik Oh ya Iya Nanti ada organnya Setelah selesai perhitungan Jadi kita santai-santai Pakai musik Iya padahal Kita ada organnya Ada artisnya Soul system dari Cingunir Oh gitu ya Yang warnanya hijau itu ya Iya dong Oke Oke Sampai ketemu nanti Di tanggal 9 Hari apa itu Pak Gilas Hari Rabu Banggir Terima kasih Sampai jumpa Setelah Ja Selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati